Halo guys, welcome back with me, Gilang Swag Kali ini gue akan kasih tau tutorial ke kalian yaitu Cara mengedit foto text berada di belakang objek Jadi aplikasi yang kalian butuhkan yaitu cuma Pixie Pro Dan kalau kalian mau download aplikasi Pixie Pro ini Ada di link deskripsi Ya langsung aja sebelum kita mulai tutorialnya Kita play Ya langsung aja kalian ubah Pixie Pro nya Ya jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya Jadi kita ngeliat dulu contoh-contoh Dari text yang ada di belakang objek itu Yaitu seperti ini ya teman-teman Ya seperti itu Dan kalau udah kalian tau Jadi langsung aja kita mulai tutorialnya Jadi kalian masuk ke Masukkan dulu fotonya ya teman-teman Mungkin saya akan pakai fotonya Orang aja ya teman-teman Karena saya tidak punya foto Yang bagus Dan kalian pilih sticker Dan kalian masukkan title Dan kalian pilih-pilih font Terserah kalian Oke Oke yang bagi kalian yang belum tau Cara masukin font Di Pixie Pro Kalian bisa cek Video gue sebelumnya Yaitu Cara menambahkan font Di Pixie Pro Oke kita akan Mana ya Mungkin ini Oke mungkin kita akan pakai text yang ini aja Oke misalnya Gilang Oke ini gilang Mungkin kita akan perusar Dan kita akan taruh disini ya teman-teman Dan kita akan Mungkin kita akan edit lagi sedikit Dan di bawahnya kita tulis Set Oke Sepertinya bisa ya teman-teman Kita di bawahnya lagi Mungkin Oke mungkin terlalu besar Oh terlalu jauh Oke Kita akan hapus lagi satu disini aja Dan Mungkin kita akan perusar sedikit Dan Terus kalau udah tinggal Kalau udah kalian tulis textnya Tinggal kalian klik textnya Terus Efek Eras Part Oke Jadi kalian Ngahapus ini Textnya ini Pas Di sisi-sisi Bagian tubuh-tubuhnya Terus kalau Ada bagian masuk ke dalam tubuh Jadi tinggal kalian hapus aja Dan Yang seperti ini Kita akan hapus dulu Dan tinggal kita Nanti Kita akan Tampilin lagi fotonya Dengan klik yang ini Kayak Apa ya itu Bruce Oke Dan kita Kan Cuman Gambar lagi Di bagian sisi-sisi tangannya Aja ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati oke bisa ya hasilnya kalau dari jauh itu ya seperti ini ya temen dan jadi tutorial yang intinya dari tutorial ini kalian cuma ngehapus dan ngegambar lagi yang tadi kalian udah hapus itu dan mungkin segitu aja tutorial dari gue and see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati